Kali ini gue ingin memperkenalkan game RPG terkeren yang bisa kita temuin di Playstore maupun Appstore Gimana gak keren, kualitas grafik dan suaranya saja sudah HD loh Bahkan di HP yang RAMnya cuma 1GB, itu bisa lancar jaya loh Mantep gak tuh, ukuran file gamenya juga kecil lagi Terus asiknya di game ini, kita bisa dandanin karakter dan senjata sesuka kita loh Dan ada satu lagi yang dijamin bakal bikin para jomblo berebut buat download game ini Yaitu, game ini menyediakan fitur dating buat para pemainnya Bahkan kalian bisa menikah dengan pasangan kalian di game ini Kita juga bisa perang melawan para monster dengan partner maupun teman kita Dan juga kita bisa bertarung dengan teman kita sendiri bro Jadi berasa kayak main game di dunia nyata bro Apalagi lumayan banyak player Indonesia di game ini So, tunggu apa lagi? Buruan download dan cobain gamenya bro Halo semua, balik lagi di Shining Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Pada kali ini, gue akan menceritakan seluruh alur cerita Left 4 Dead 2 Left 4 Dead ini mempunyai 2 seri Yaitu Left 4 Dead 1 dan Left 4 Dead 2 Untuk yang Left 4 Dead 1 sudah pernah gue bahas di video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton seluruh alur cerita Left 4 Dead 1 Mending kalian langsung aja deh tonton Karena supaya kalian bisa mengerti dengan mudah mengenai sejarah dan cerita dari Left 4 Dead series ini Link videonya akan gue taruh di kolom deskripsi bawah ya bro Oke, gak usah banyak cincong, kita langsung saja pergi ke ceritanya Seperti yang sudah gue jelaskan di video sebelumnya yang berjudul seluruh alur cerita Left 4 Dead 1 Bahwa di bagian timur laut Amerika Serikat itu telah terjadi serangan wabah virus Green Flu Dan sekarang, hampir dari seluruh warga di wilayah tersebut itu menjadi zombie Untuk lebih jelasnya mengenai virus Green Flu Kalian bisa tonton seluruh alur cerita Left 4 Dead 1 Karena di video itu sudah gue jelaskan secara lengkap mengenai virus Green Flu Intinya, virus Green Flu itu adalah virus yang bisa membuat seseorang menjadi zombie Nah, selang si minggu kemudian, ternyata masih ada 4 orang yang selamat di kota itu Itu dikarenakan mereka berempat kebal terhadap virus Green Flu Alhasil, mereka berempat ini tidak akan bisa terinfeksi oleh virus Green Flu Dan mereka berempat ini juga tidak akan bisa menjadi zombie Kenapa bisa begitu? Well, itu dikarenakan mereka berempat ini mempunyai antibody di dalam tubuhnya Yang diturunkan langsung dari kedua orang tua mereka Sehingga mereka berempat ini kebal terhadap virus Green Flu Untuk lebih jelasnya mengenai sistem kegebalan tubuh terhadap virus Green Flu Kalian bisa tonton seluruh alu cerita Left 4 Dead 1 ya Maaf nih, gue ngulang-ngulang mulu ya Supaya kalian nonton, supaya jelas oke By the way, mereka berempat inilah yang nanti akan menjadi jagoan di Left 4 Dead 2 Kita sebagai pemain, bebas memilih mau memakai yang mana Nah, pasti ada yang bertanya-tanya nih Berarti jagoan di Left 4 Dead 2 dan jagoan di Left 4 Dead 1 itu sama dong Kan mereka itu berempat Ya beda bro Walaupun mereka itu sama-sama berempat Dan juga sama-sama mempunyai antibody Tetap saja mereka itu berbeda Tapi walaupun begitu Left 4 Dead 1 dan Left 4 Dead 2 Itu mempunyai setting waktu yang bersamaan Nanti juga para jagoannya akan bertemu dengan satu sama lain So, simak terus videonya ya Oke, sekarang gue akan sebutin nama-nama dari keempat jagoan di Left 4 Dead 2 Pertama ada Coach Coach adalah warga asli di wilayah tersebut Profesinya adalah sebagai guru Coach adalah pribadi yang paling dewasa Dan paling tua di kelompok tersebut Kedua ada Elise Elise adalah warga asli di wilayah tersebut Profesinya adalah sebagai mekanik Elise ini adalah bujangan yang mempunyai sifat kekanak-kanakan Di urutan ketiga ada Nick Nick adalah mantan napi yang sangat senang berjudi Kebetulan Nick itu adalah seorang pelancong yang sangat hobi berpindah dari kota ke kota untuk berjudi Nick mempunyai sifat yang sombong dan angkuh Lalu terakhir ada Rochelle Rochelle adalah wanita yang kebetulan sedang ditugaskan untuk meliput berita di wilayah tersebut Profesinya adalah sebagai asisten produser berita Dan Rochelle adalah satu-satunya wanita di kelompok tersebut Coba kalian komen di bawah deh Kenapa sih wanitanya itu lebih sedikit dibandingkan pria Yang sudah nonton video sebelumnya pasti tahu deh jawabannya Oke sekarang kita balik lagi ke ceritanya Setelah seluruh kota telah dipenuhi oleh para zombie Para warga yang masih sehat dan selamat pun langsung segera dievakuasi oleh helikopter yang berada di atas hotel Nah kebetulan saja Keempat jagoan kita ini secara tidak sengaja bertemu di dalam hotel Ternyata mereka berempat ini juga sama-sama ingin pergi ke atas hotel Untuk supaya bisa dievakuasi Namun sayang helikopter penyelamat sudah keburu pergi Meninggalkan mereka berempat yang baru saja sampai ke lantai atas hotel Alhasil mereka berempat saling berunding Mengenai apa yang harus mereka lakukan selanjutnya Disini entah mengapa mereka berempat langsung mempunyai kemistri yang cocok Bisa kita lihat kalau di dalam gamenya Mereka berempat ini sangatlah kompak Walaupun mereka berempat ini sering yang namanya itu saling beradu argumen Namun dikarenakan mereka berempat ini mempunyai rasa toleransi yang tinggi Maka itulah yang membuat mereka bisa saling menghargai satu sama lain Mereka berempat pun akhirnya langsung memutuskan untuk turun ke lantai bawah Dan langsung pergi ke tempat evakuasi yang berada di mall Singkat cerita mereka berempat berhasil membabat habis zombie-zombie yang ada disana Dan akhirnya mereka berempat berhasil mencapai lift untuk turun ke lantai bawah Di dalam lift mereka berempat saling memperkenalkan siapa nama mereka Apa pekerjaan mereka dan lain-lain Sampai pada akhirnya mereka berempat berjanji Untuk saling bekerjasama dalam melewati bencana zombie ini Singkat cerita mereka berempat berhasil sampai ke tempat evakuasi yang berada di mall Namun sayang ketika mereka berempat baru saja sampai di sekitaran mall Para petugas evakuasi seperti militer dan organisasi ceda ternyata telah mati Semua peralatan medis dan tenda pengungsian telah terbengkalai Alhasil mereka berempat mau tidak mau harus terus melanjutkan perjalanan Mereka berempat akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam mall Barangkali disana mereka bisa mendapatkan jawaban Eh benar saja disana mereka menemukan sebuah mobil Namun dikarenakan mobil itu adalah mobil pajangan Otomatis mobil itu tidak ada bensinnya Terima kasih telah menonton! Ini getting good We need more gang Hey watch out! We need more gang We need more gang We need more gang Hey watch out! I got this one I got this one It's that bug-spitting bitch Huh? Heads up! Woah Back it up! Terima kasih telah menonton! C'mon, 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 c'mon! I can't wait to get behind the wheel of you darlin'. We still need more gas! Reloading! Man, I feel like I'm gassing up royalty. Shit, gas, get in the car! Let's try to stay together. Look out! Hunter! Damn, Rochelle! Akhirnya mereka berempat langsung mencari jerrygen bensin yang kemungkinan ada di sekitaran mall. Singkat cerita, mereka berempat berhasil mengisi mobil tersebut dengan bensin. Dan mobil itu pun berhasil dihidupkan. Mereka berempat akhirnya langsung pergi menggunakan mobil itu. Tujuan dari mereka berempat sekarang ini adalah pergi ke daerah New Orleans. Dikarenakan New Orleans itu adalah satu-satunya kota yang aman dari wabah zombie. Ya, bisa dibilang masih mendinglah dibanding kota-kota yang lainnya. Singkat cerita, di tengah-tengah perjalanan, mereka terpaksa terhenti oleh jembatan penyebrangan yang sekarang ini sedang dalam mode naik. Yang otomatis itu membuat mobil mereka tidak bisa lewat. Yang dimana kalau dipaksakan lewat, ya mobil mereka bisa nyemplung ke laut. Nah, ternyata jembatan itu adalah jembatan yang memang sengaja dinaikkan oleh tim dari Lefordet 1. Supaya perahu milik tim dari Lefordet 1 itu bisa lewat. Karena pada saat itu, tim dari Lefordet 1 itu ingin pergi ke pulau tak berpenghuni. Yang berada di kawasan Florida. Tidak. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa tonton seluruh alur cerita Lefordet 1 yang sudah gue buatkan. Maaf nih diulang-ulang lagi. Nah, disitu tim dari Lefordet 1 dan tim dari Lefordet 2 itu saling bertemu. Kalian bisa lihat disitu kalau tim dari Lefordet 1 itu hanya tersisa 3 orang. Ya, itu dikarenakan salah satu dari anggota mereka ada yang mati karena berkorban untuk mereka bertiga. Untuk lebih jelasnya lagi, itu ada di cerita Lefordet 1. Nah, akhirnya tim dari Lefordet 1 itu menyuruh para jagoan dari Lefordet 2 untuk mencari bensin. Dikarenakan untuk menurunkan jembatan, itu harus mengaktifkan generator terlebih dahulu. Dan supaya generator itu aktif, generator itu membutuhkan bensin. Akhirnya tim dari Lefordet 2 langsung mencari bensin yang tersebar di sekitaran situ. Di tengah-tengah pencariannya, salah satu anggota dari tim Lefordet 2 secara tidak sengaja menemukan mayatnya Bill. Bill adalah salah satu anggota dari tim Lefordet 1 yang berkorban demi supaya timnya selamat. Balik lagi, untuk lebih jelasnya mengenai Bill, kalian bisa nonton seluruh alur cerita Lefordet 1, oke? Nah, singkat cerita mereka berempat akhirnya berhasil mengisi generator itu dengan bensin. Dan jembatan penyeberangan pun berhasil turun. Mereka berempat dengan segera langsung pergi ke mobil. Dan berpamitan dengan tim dari Lefordet 1 yang pada saat itu juga ingin pergi menggunakan perahu. Singkat cerita, perjalanan mereka kembali terhenti. Itu dikarenakan jalan yang akan mereka lewati itu telah dipenuhi oleh bangkai-bangkai mobil. Sehingga mobil mereka tidak bisa lewat. Alhasil, mereka berempat harus kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di sana, mereka berempat harus kembali berhadapan dengan para zombie yang siap membunuh mereka. Mereka berempat juga sempat dievakuasi oleh helikopter penyelamat. Namun sayangnya, sang pilot malah terinfeksi oleh virus Green Flu. Dan helikopter yang mereka tumpangi pun terjatuh. Alhasil, mereka berempat harus kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Untungnya, di tengah-tengah perjalanan, mereka berempat bertemu dengan seorang nelayan kapal yang siap membantu para survivor yang sedang berjuang melawan para zombie. Nah, nelayan kapal itu bernama Virgil. Singkat cerita, Virgil berhasil membawa mereka berempat ke dermaga New Orleans. Dan Virgil pun langsung melanjutkan perjalanannya untuk membantu para survivor yang lain yang masih tersebar di berbagai kota. Wah, baik sekali ya si Virgil ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke mereka berempat. Sampai pada akhirnya, mereka berempat menemukan sebuah walkie-talkie yang masih terhubung dengan radio pusat militer. Alhasil, salah satu dari mereka langsung berbicara kepada komandan militer yang pada saat itu juga terhubung dengan walkie-talkie. Nah, di situ mereka meminta untuk bantuan evakuasi. Komandan militer pun langsung bertanya, apakah mereka berempat terinfeksi? Dan mereka berempat pun menjawab kalau mereka itu sama sekali tidak terinfeksi oleh virus Green Flu. Akhirnya, sang komandan militer langsung menyuruh mereka berempat untuk pergi ke landasan helikopter supaya bisa dievakuasi. Dengan segera, mereka berempat langsung on the way ke sana. Singkat cerita, mereka berempat berhasil dievakuasi menggunakan helikopter. Dan mereka berempat pun akhirnya selamat. Lalu, kira-kira gimana ya nasib dari wabah zombie ini? Apakah pemerintah berhasil menghentikan wabah zombie ini? Kita tunggu saja lanjutan dari game ini. Karena sampai sekarang, pihak pengembang dari game ini yang bernama Valve itu belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai kelanjutan dari serial Left 4 Dead. Katanya sih mereka akan merilis Left 4 Dead 3 di tahun 2020 ini. Dan katanya juga sih lanjutannya akan berubah nama menjadi Back 4 Blood. Well, kita tunggu saja. Dan terakhir nih bro. Pasti dari kalian ada yang nanya mengenai kenapa giliran pilot yang terakhir mengevakuasi kita itu tidak terinfeksi. Sedangkan pilot yang mengevakuasi kita di awal itu malah terinfeksi. Well, jadi gini bro. Intinya, jagoan atau tim dari Left 4 Dead 2 itu sama sekali tidak membawa virus Green Flu di dalam tubuhnya. Atau bisa dibilang bersih. Makanya, pilot yang terakhir mengevakuasi mereka itu tidak terinfeksi. Ya, karena memang mereka berempat itu bersih. Nah, lalu untuk pilot yang terinfeksi itu bisa jadi pilot tersebut memang sebelumnya telah terjadi kontak dengan virus Green Flu. Semisal tercakar, terluka, atau terjadi kontak fisik, atau bahkan tertepa lewat udara. Ya, kita tidak tahu. Intinya, bukan gara-gara si tim dari Left 4 Dead 2 ini. Oke? Faham ya bro? Mungkin sampai sini saja. Kalau kalian mempunyai info dan pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Nanti kita bisa berdiskusi bareng. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye, dadah. Terima kasih sudah menonton!